Intro Sekitar pukul 4 dini hari, sekelompok buruh ini bersemangat untuk segera mengambil belerang dari kawaijen. Di antara emdun yang menyelimuti, obor yang dibawanya membuka gelap untuk menapaki jalan mendaki sekitar 3 km menuju kawai. Sebuah kaldera besar sudah ada di pelupuk mata. Kawai yang terbentuk akibat letusan dahsyat gunung berapi ijen ribuan tahun silam dengan danau di tengahnya. Di lereng terjal yang membahayakan inilah, mereka mengawali pekerjaan hari ini. Bongkahan demi bongkahan belerang dikumpulkan. Asap yang menguap dari lalehan belerang di bibir kawah menyesakan nafas. Dan untuk menghindari semburan asap yang membahayakan, diperlukan keahlian tersendiri, utamanya untuk mengetahui arah angin. Sementara, kain yang digigit berfungsi untuk menyaring uap yang terhirup. Kembali, mereka menyusuri lereng kawah dengan beban puluhan kilogram dipundang. Di sinilah, pos peristirahatan hasil perolehan belerang ditimbang. Suara renggangan bambu dari pemipul belerang sudah kembali berbunyi, mengiringi langkah para penambang ini untuk sampai ke pos pengangkutan. Untuk kedua kalinya, penimbangan dilakukan. Mengukur kembali kiluan yang telah ditimbang sebelumnya untuk memastikan berat yang diperoleh. Tuntas sudah kerja hari ini. Sejumlah penambang belerang memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Menumpang truk pengangkut belerang yang menuju ke Banyuwangi, tempat perusahaan pengumpul belerang ini berada. Terima kasih telah menonton!